Buat ada pesan baru di whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel konten kreator Oke jadi pada kesempatan kali ini konten kreator akan berbagi tutorial Cara terbaru mengganti notifikasi whatsapp dengan suara google Nah buat kalian pengguna whatsapp yang ingin merubah Nada notifikasi whatsapp menjadi suara google Silahkan kalian simak video ini sampai habis Dan jangan kalian skip agar kalian paham Oke tapi sebelum lanjut video ini buat yang belum subscribe Silahkan kalian klik dulu tombol subscribe nya dan klik icon loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke langsung saja teman-teman Untuk langkah yang pertama disini konten kreator menggunakan sebuah aplikasi tambahan Dan untuk aplikasinya bisa kalian download di playstore Kalian buka playstore dan kalian ketikan di kolom pencarian yaitu text to speed Pilih aplikasi yang paling atas lalu kalian install Setelah kalian install langsung kalian buka aplikasi ini Pilih izinkan dan kalian ketikan kata-kata yang ingin dijadikan Nada notifikasi whatsapp bersuara google di kotak teks Sebagai contoh ini Ada pesan baru di whatsapp Oke setelah itu kalian klik icon gerigi di bagian pojok kanan atas seperti ini Lalu kalian atur speed dan speed sesuka kalian Setelah kalian atur kalian bisa play Atau coba suaranya seperti apa Caranya kalian pilih speed di bagian pojok kanan bawah ini untuk play Nah untuk menyimpan file ini kalian pilih save as file di bagian bawah yang tengah ini Oke setelah file tersimpan di folder Lalu kalian keluarkan dan kalian masuk ke file saya Kalian cari file yang kalian buat tadi Nah kalian pilih folder sinwo.ts File nya tersimpan di sini Seperti ini Lalu kalian pindahkan file ini ke folder media Di perangkat saya Kalian buka folder media Lalu kalian pindahkan file tadi di folder ringtones Pilih selesai Nah buat teman-teman yang belum memiliki folder media Kalian bisa buat terlebih dahulu Lalu kalian buka Dan kalian buat folder baru di dalam folder media Yaitu folder ringtone dan notification Setelah itu kalian bisa pindahkan file yang kalian buat tadi Oke setelah kalian keluarkan Kalian masuk ke aplikasi whatsapp Pilih titik 3 di bagian pojok kanan atas Pilih setelan Lalu pilih notifikasi Dan pilih nada notifikasi Pilih penyimpanan media Nah kalian centang yang nomor 3 ini Nah seperti itu bunyinya Setelah itu kalian kembalikan Dan secara otomatis nanti hasilnya Ketika ada notifikasi whatsapp Atau pesan whatsapp Nada notifikasinya akan bersuara google Oke teman-teman Jadi mungkin itu saja yang bisa konten kreator kalian sampaikan Semoga video kali ini bisa bermanfaat Khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini Oke jangan lupa untuk like video ini Dan komen di bawah Jangan lupa juga share Dan dukung channel ini Supaya berkembang Dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah Dan klik juga icon loncengnya Oke teman-teman sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh